Halo, selamat datang kembali di channel saya Masih bersama saya Anai di teman manifestasi channel Kali ini saya akan membawakan satu buah testimoni Dari salah satu klien saya Atau mungkin teman di grup Buat teman-teman juga yang mungkin saat ini lagi merasa sedih Atau ke distrek Atau fokusnya itu adalah di realita Untuk mencari validasi Atau mencari tanda-tanda Teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih mencari tanda seperti itu Artinya teman-teman masih belum percaya Atau masih belum stabil Sedangkan dalam bermanifestasi ini Kita harus bisa fokus Fokus pada Fokus pada apapun yang kita inginkan Sudah kita dapatkan Karena balik lagi Mungkin kalau saya lebih mengajarkan tentang law of assumption Mungkin combine juga ya dengan law of attraction Karena law of attraction itu hanya mengatur atau mengarahkan pikiran kita Ke arah yang memang kita inginkan saja Tidak ada bedanya sebenarnya Kalau asumsi mungkin sudah Pikiran plus perasaan Atau yang sudah berubah menjadi keyakinan Ya itulah menjadi asumsi kita Dan apapun yang kita asumsikan Itulah yang akan terjadi Nah salah satu cerita ini Ini aku bawakan dari Kaheni Ya ada di grup aku Di grup teman-manifestasi Karena aku memang punya grup sendiri Masya Allah disana berisi Teman-teman atau ya memang kami khusus wanita ya Karena memang wanita itu butuh untuk didengar Ya butuh untuk disupport Ya karena ya wanita Satu harinya aja harus Mengeluarkan 20 ribu kata-kata Makanya kalau misalnya kita lagi emosi Ya atau misalnya lagi tidak baik-baik aja Dan kita pendam untuk wanita Itu akan sakit Ya makanya kalau misalnya di grup saya Memang kita memfokuskan Ya untuk selalu berpikir positif Mengarahkan pikiran kita Untuk selalu berpikir yang positif Ya ketika kita memang menghadapi masalah Biasanya teman-teman bercerita di Apa namanya di grup Ya lalu kami mengarahkan Karena disana banyak teman-teman juga Yang membantu mengarahkan Oke salah satunya dari Kaheni Izin Kaheni Testinya adalah seperti ini Sore katanya para ratu dan Kahnai Aku mau testi lagi Karena memang sering ya teman-teman tuh Bertesti banyak banget ya Salah satunya Kaheni sering bertesti Pada hari Jumat kemarin Katanya dia ke distract Ke distract banget Karena mungkin sedang menstruasi Atau PMS ya Kalau misalnya PMS Untuk wanita itu kan biasanya mood swing Ya seharian itu nangis Sampai matanya sembab Cancel delete Ya mungkin Namanya lagi emosi gak stabil Ya kalau misalnya lagi PMS Jadi ya embrace ya As a woman ya Memang seperti itu Sampai katanya gak berani Ikutan sending energy Karena memang kalau di grup saya Setiap hari selalu ada sending energy Yang dipimpin oleh ketua kelas Biasanya dipimpin sending energy Oleh Kak Erika Atau Kak Nenti Ya Karena saking sedihnya Katanya Kaheni ini Gak ikutan sending energy Ya Sending energy ini juga bisa memperkuat Atau misalnya memperbesar Memperbesar Kita punya Energi dan mempercepat Kita punya manifestasi juga Makanya Kita sering sending energy Kalau di grup Dan Masya Allah Katanya ya Kak Heni ini berfokus Untuk bermanifestasi Tentang uang Dan Alhamdulillah Katanya dua hari berturut-turut Uang 500 ribu Datang Ya mendapatkan uang 500 ribu Makanan Buah-buahan Datang sendiri ke rumah Dianterin sama orang-orang baik ke rumah Sampai terharu rasanya Katanya gitu Makasih ya Allah Makasih Kak Anai Dan teman-teman Katanya tetap semangat Kita semua Apapun keadaan kita saat ini Just ignore it And lepaskan Tiga dimensi Atau realita kita Kita tahu bahwa Realita kita ini adalah Realita sekunder Ya Sudah terjadi Atau sudah basih Kalau bahasanya itu Ya Jadi kita fokus Dengan apa yang kita inginkan Bahwa kita sudah mendapatkan Yang kita Inginkan Nah oleh karena itu Teman-teman Dari cerita Kaheni tersebut Buat teman-teman Mungkin saat ini Yang lagi fokus Untuk mencari Atau misalnya Bermanifestasi uang Coba deh teman-teman Fokus Bahwa teman-teman Sudah mendapatkan Uang tersebut Karena janjinya Tuhan Kalau misalnya teman-teman muslim Mungkin bisa baca Surat Al-Baqarah 186 Yang bunyinya Bismillah Allah berfirman Bahwa Allah Akan mengabulkan Permohonan orang Yang berdoa Apabila dia berdoa Kepadanya Dalam keadaan yakin Oleh karena itu Ketika kalian meminta sesuatu Yakini lah Ya Bahwa kalian sudah Mendapatkan Yang kalian inginkan Begitu pula Buat teman-teman Yang kristian Teman-teman bisa Mungkin baca Chapter Mark Atau Chapter Matthew Ya Intinya adalah Ketika kalian meminta sesuatu Dalam berdoa Kalian sudah yakin Ya Yakini bahwa Kalian sudah mendapatkan Apapun itu Yang teman-teman inginkan Ya Because The minute you make your demand God The almighty God Ya Allah The almighty God Now is the way of fulfillment Only doubt Fear or reasoning Keep away your good Ya Jadi fokus Bahwa teman-teman Sudah mendapatkan Apapun itu Yang teman-teman inginkan Ya Contohnya Contohnya Tentang Kak Henny Walaupun misalnya Dia lagi up and down Ya Emosinya Teman-teman Yakin deh Ya Gak peduli Perasaan teman-teman Lagi up and down Atau misalnya Lagi high Atau non high Ya Lagi low vibes Yang penting itu Adalah Arahkan Fikiran teman-teman Secara Konsisten Ya Secara konsisten Teman-teman Arahkan Bahwa teman-teman Sudah selesai Mendapatkan Apapun yang teman-teman Inginkan Walaupun lagi nangis Ya Karena gak masalah Kenapa Kok bisa bilang Kayak gitu Sedangkan kita harus High vibes Dibanding kita Entertain yang negatif Ada baiknya Dan lebih baik Kita itu Mereview Atau misalnya Kita itu Apa namanya Ignore Enggak Aku gak mau Yang ini Tuhan Aku gak mau Yang ini Ya Allah Ini yang aku Inginkan Aku arahkan Fikiranku Untuk mendapatkan Apa yang aku Inginkan Saja Ya Hanya yang Positif Yang terwujud Yang negatif Tidak terwujud Walaupun lagi Nangis Enggak masalah Karena sudah jadi Emosi Emosi tersebut Adalah manifestasi Dari fikiran-fikiran Kita juga Kalau tidak Bermanfaat Kita lepaskan Saja Ya Jadi tidak usah Dibawa Pusing Seperti itu Ya Kenapa Kok kakane bisa bilang Kayak gitu Dasarnya dari mana Kan kita harus High vibes Teman-teman Balik lagi ya Kalau misalnya teman-teman Memiliki agama Balik lagi Baca lagi kitabnya Ya Karena manifestasi ini Tentang spiritual Bukan tentang logika Dan juga gak kaku Ya Karena ini semua Sebuah keyakinan kita Keyakinan kita Kepada Sang pencipta Atau kepada Tuhan Ya Manifestasi ini Memang benar-benar Harus bisa terhubung Antara kita Dan Tuhan Maka kita akan Selalu selaras Dengan semesta Jangankan Apa Yang positif Yang selaras Yang negatif Juga selaras Makanya itu Ya Kontrolnya itu Ada pada diri kita Sendiri Ya Balik lagi tadi Tentang Kenapa sih kak Walaupun misalnya Kita sedih Atau lagi Gak baik-baik aja Kok Yang lain bisa sih Gitu Karena apa Konsisten Konsisten Mengarahkan fikirannya Ya Dasarnya dari mana sih kak Kalau misalnya teman-teman Muslim Mungkin teman-teman Bisa baca surat Yunus Ayat 6566 Yang berbunyi Bismillah Dan janganlah engkau Sedih Janganlah engkau Sedih Ya Dengan perkataan mereka Atau dengan realita Yang mungkin saat ini Teman-teman sedang hadapi Sungguh Kekuasaan itu Seluruhnya milik Allah Ya Dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Oleh karena itu Jangan pernah takut Dengan 3D Ya Because Circumdances Don't matter Ya Karena kita datang ke dunia ini Adalah untuk meminta Sebuah perubahan Ya Wajar Jika kita memang Menghadapi sebuah cobaan Ya Cobaan ada Untuk apa Untuk membuat kita Lebih fokus Mendapatkan apapun Yang kita inginkan Ya Dua hal Teman-teman ingin menjadikan ini Sebuah kemunduran Atau mungkin Sebuah kemajuan Buat diri teman-teman Teman-teman lah yang memilih Karena setiap hari Ya Setiap detik kita Disuruh memilih Apa yang kita inginkan Ya Oleh karena itu Dealing dulu Kalau misalnya lagi takut Lagi khawatir Lagi sedih Lagi broken heart Or whatever it is Ya Dealing dulu Dengan perasaan tersebut Ya Dealing dulu Ya Lepaskan dulu Fokus dulu Dengan perasaan tersebut Lepas-lepaskan Ya Teman-teman bisa Ya saya melepaskan Fikiran tersebut Saya melepaskan Rasa ini Ya Fokus Satu sampai tiga menit Sampai teman-teman tenang Lalu arahkan lagi Walaupun aku lagi nangis Ya No matter what I see Or no matter what I feel Aku tetap mendapatkan Yang aku inginkan Ya My manifestation Always works out Everything is always works out for me Ya Fokus Karena Siapa lagi yang lebih menempati Janjinya selain Tuhan Begitu pula Jika teman-teman Kristian baca Chapter Isaiah Atau Yesaya Mungkin kalau di Indonesia Ya Gitu Apakah bunyinya Intinya adalah Apapun yang keluar dari mulut Kamu tidak akan pernah Kembali kosong Ya Seperti bumerang Ya Apa yang kamu berikan Akan kamu dapatkan Kalian memberikan yang negatif Kalian akan mendapatkan yang negatif Ya Kalian akan Kalian memberikan yang positif Kalian juga akan mendapatkan yang Positif Ya Oleh karena itu This life is all about words Ya All about energy Ya Apapun yang teman-teman berikan Akan kembali lagi Hati-hati Karena Di setiap Apa namanya Ucapan kita itu Ya Mengandung sebuah energi Dari mana Kak Dari perasaan yang mungkin Saat itu kalian Dominant Ya makanya itu Kalau misalnya yang negatif Lepas-lepaskan Dan selalu di setting Dengan Apa namanya Dengan Dengan afirmasi kalian Bahwa Oh mungkin hanya yang positif aja Yang terwujud Jadi Ketika kalian menghadapi Sebuah Cobaan Ya Cobaan kehidupan Misalkan ini negatif Teman-teman udah bisa langsung Mengambil keputusan Bahwa Oh ini bukan yang saya inginkan Tuhan Ini bukan yang saya inginkan Ya Allah Ini yang saya inginkan Ya Ketahuilah Bahwa God is the one and only power Ya Infinite intelligence knows nothing of obstacles Time or space It only knows Ya It knows only completion Ya Jadi fokus bahwa Tuhan itu adalah satu dan satu-satunya Power kekuatan Ya Dan kita menggerakkan kekuatan Tuhan itu dengan ucapan kita Ya Dan Tuhan Sangat amat tahu Bagaimana cara memberikannya kepada kita Oleh karena itu Buat teman-teman Khususnya yang mungkin Berfokus dengan rezeki Ayo Coba Connectingkan kembali Hubungkan kembali Diri teman-teman Pada diri teman-teman Dan pada Tuhan Ya Mindset teman-teman harus benar Mindsetnya itu adalah Supplyku datang dari Tuhan Supplyku datang dari Allah Semua yang kita inginkan Sudah ada di semesta alam Atau di alam semesta Ya Kenapa Bisa bilang kayak gitu Mungkin kalau teman-teman muslim sekali lagi bisa baca surat Hud ayat 6 Ya Tuhan bilang Atau Allah bilang Dan Tidak satupun mahluk bergerak Atau bernyawa di bumi Melainkan semuanya dijamin Allah Rezekinya Dia mengetahui tempat kediamannya Dan tempat penyimpanannya Walaupun misalnya teman-teman tinggalnya di gunung Sebelah mana Ya di gua Blok A Blok B Ya Dimanapun Tuhan tahu bagaimana cara memberikannya pada kalian Ya Jangan bersedih Karena kekuasaan itu Ada pada Allah Yakinkan diri Bahwa kalian sudah mendapatkan Yang kalian inginkan Because the minute you make your demand Allah The Almighty God Knows the way of fulfillment Oke The minute Ya Ketika kamu meminta sesuatu kepada Allah Allah tahu bagaimana cara memberikannya kepada kalian Tetapi Kalau kalian Banyak khawatir Takut Atau Memakai logika Dari mana uangnya Itulah Ya yang akan menghambat manifestasi kalian Atau Menghambat doa kalian Oleh karena itu Jangan jadi penghambat di manifestasi kalian Ya Fokus Sekali lagi Siapa sih kak Yang gak ke distrek Ya namanya kita manusia Dan itulah ujiannya Itulah seninya Ya seninya adalah bagaimana kita Mengarahkan Apa namanya Keyakinan kita Ya Selalu beriman Beriman di level yang sangat amat kuat Ya Dan itu harus di building Setiap hari Secara konsisten Ya Seperti itu Jadi Kalau misalnya teman-teman Pengen hasilnya permanen Ya harus di building Harus konsisten Rutin Setiap hari Seperti mungkin kalau misalnya muslim Kita kan konsisten Salat lima waktu Untuk menjaga keimanan kita Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Seperti itu pula Ya Yang kita inginkan Kita harus konsisten Ya harus Negging Kalau bahasa luar Ya Harus negging Merengek Pokoknya aku pengennya ini Ya Allah Aku percaya Aku percaya Bahwa engkau Maha mengabulkan Ya siapa aku Tidak percaya kepada Tuhan Ya Jadi itu mungkin Satu Buah cerita Untuk saat ini Ya teman-teman Fokus Jangan pernah takut Walaupun misalnya Tidak ada pergerakan Di 3D Atau di realita Teman-teman Belum tentu Kekuatan Tuhan itu Tidak bergerak Ya karena sesuatu Yang bisa kita lihat Ini terbatas Tetapi Kita Percaya Ya Sesuatu yang tidak Terbatas itu Bergerak Ya Kekuatan Tuhan itu Bergerak Ya Tidak semua Yang bisa kita lihat Ini Ya Tidak Apa namanya Belum tentu ya Teman-teman Sesuatu yang Bisa kita lihat Ini Semuanya itu Adalah nyata Ya karena Semuanya ini Hanya ilusi Kalau misalnya Membahas itu Lebih Dalam lagi ya Oke aku akan Persimple Ya Intinya adalah Kita harus bisa Percaya Pada apa yang Belum bisa kita lihat Karena itulah Permainan yang ada Di dunia ini Ya Percayalah Maka Kau akan melihatnya Di dunia ini Believing Is seeing So This is your choice You want it Or not You want to believe it Or You doubt it It's your choice Oke Gitu aja ya teman-teman Aku harap Video kali ini Podcast kali ini Ya episode 1 Bisa Memberikan manfaat Buat teman-teman Dan juga teman-teman Boleh Like Share Ya Comment Ya Tetap semangat Apapun itu Mau apapun Yang sedang terjadi Di depan mata kita Kita harus bisa Menghandlenya Mengarahkannya Apa yang teman-teman Tidak inginkan Dilepaskan Dan fokus pada Yang kita inginkan Saja Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Ya See ya See you In another episode Bye